Para bapak dan ibu dan saudara-saudari sekalian yang kami cintai dalam Yesus Kristus, memang dua hari yang lalu kita merayakan Natal dan masih tetap dalam suasana Natal ini, kita merayakan ketiga tokoh itu keluarga kudus Maria, Joseph, dan Jesus. Sebenarnya kalau dikatakan ya, Natal yang sudah barangkali kita atau dunia merayakannya, Natal ini menurut saya, ini Natal yang paling menyedihkan. Paling menyedihkan Natal tahun 2019 ini, 2020 ini. 2019 masih kita rayakan, waktu itu bulan Maret baru kena lockdownnya. Tapi ini tahun 2020 ini, apa mau kita buat ya? Apalagi dalam keluarga. Apa mau dibuat ini? Kalau kita katakan memang akhirnya semua tatanan dunia diruntuhkan oleh COVID ini ya. Runtuh. Kalau dulu kita pikir negara, apalagi negara-negara maju, yang sudah mempunyai teknologi dan juga susunan pemerintahan yang luar biasa, kementerian ini dan seterusnya, bisa mengatasi ini tak berdaya sama sekali. Sampai sekarang. Dulu, kita begitu mendewakan mobilitas, sebentar di Tokyo, sebentar di Los Angeles, sebentar di Jakarta, di Bali, kita pun sangat enak bergerak. Aku sebentar ke Siantara dan seterusnya. Sekarang nol. Tak bisa kemana-mana. Para paham dan ibu, justru inilah beban yang berat juga untuk keluarga. Akibat begitu banyak persoalan di dunia saja yang tidak sanggup. Negara saja tidak sanggup. Akhirnya masuklah ini kepada keluarga kita. Bagaimanakah kita menanggung semua ini? Yang menerpak setiap keluarga. Bapak dan ibu, justru sekarang. Memang keluarga inilah yang kita rayakan pada hari ini. Keluarga kudus. Tapi kalau kita melihat sebenarnya bagaimanakah keluarga-keluarga sebelum COVID, apalagi masa COVID ini semakin berat. Ada seorang menantu perempuan yang sangat tertekan karena dia tinggal di rumah mertuanya. Satu rumah dengan mertua rupanya celaka itu. Apalagi perempuan. Si ibu ini sebenarnya intelektual dan dia kerja. Tapi setiap pulang ke rumah, dari mertuanya yang sudah setengah umur ya, selalu mencaci maki. Tak bereslah ini, tak bereslah ini. Tertekan batin dia. Dan suaminya tidak membela. Aduh, mau pindah belum sanggup. Apalagi katanya ini harus di sini kita. Tertekan batinlah ibu ini. Akhirnya dia mencari jalan pintas. Tak ada ini. Pergilah dia ke orang pintar. Bagaimana? Bisa bapak buat berjenggok pula bapak ini. Agar mertua itu cepat mati. Kenapa rupanya? Tak tahan lagi aku. Hampir satu tahun. Aku tertekan batin betul. Muri. Saya maklum. Jadi maksudmu. Kasihlah ramuan. Oke, ini. Kasihnya ramuan. Tapi usahakan. Jangan dia cepat mati ya. Nanti ketahuan polisi. Harus sedikit-sedikit kau buat. Masak dan seterusnya. Dan jangan kau menunjukkan kebencian kepadanya. Nanti ketahuan. Memang menentuk itu. Benci kepada aku. Jadi nampak memang berapa lama. Pasti nanti curiga polisi. Jadi kau selalu senyum. Meramah. Nanti dalam waktu. Tidak berapa lama. Akan selesai persoalan. Makanlah dia. Tapi bikin nanti. Allah belah hal dari tahapan. Jadi pulanglah dia. Setiap malam. Dia hidangkan. Dia buatlah ramuan itu ke pembertuhannya. Makan. Dia ramah ke pembertuhannya. Terus. Tapi sesudah empat bulan. Mertuanya baik sekali kepadanya. Dalam satu bulan ini. Makin baik. Makin baik. Dan mertuanya ini yang sebelumnya. Selalu cerita yang buruk. Kepada tetangkanya. Tentang menantunya. Sekarang. Dia kembakar kepada siapa. Baik kali menantuku. Luar biasa. Untunglah anakku mengambil dia. Tak ada menantu seperti itu. Di dunia ini. Dipuji-puji. Apapun yang kurang. Asal datang budak begini. Ramah kali. Baik kali mertuaku itu. Dia suruh empat bulan. Pergi lagi dia. Janganlah. Jangan mati. Jangan buat mati dia. Kasian. Dan kami sudah saling. Datang. Dukun itu. Memang. Sudah beres persoalan. Selesai. Sebenarnya. Yang saya buat itu. Bumbu-bumbu makanan. Membuat enaknya itu. Yang membuat kalian membenci. Yang kau menjadi benci. Adalah. Penyakit hati. Di hatimu nya sekarang. Sudah sembuh. Di hati ibu itu. Sudah sembuh. Karena apa? Karena kau ramah. Dan baik. Walaupun mungkin persendihara dulu. Tapi itulah. Yang menyelesaikan. Persoalan. Akhirnya. Si menantu. Senang. Dan mereka hidup bahagia. Para bapak dan ibu. Memang dalam keluarga itu. Banyak sekali persoalan. Bisa. Kita katakan. Pertama dalam keuangan. Itu sangat berat. Dalam keluarga ya. Yang kedua. Persoalan anak. Anak memang merupakan berkat. Tetapi. Kita tahu juga. Anak itu bisa membawa. Kesulitan. Apalagi sekarang ini kan. Harus belajar dari rumah. Pulsanya. Bagaimana. Si mama. Yang sebenarnya tak pandai. Harus mengajari anaknya. Dan kita lihat itu kadang. Di Youtube. Ada yang sampai. Mungkin lawak-lawak. Membawa sapu. Pada anaknya. Supaya belajar. Dan seterusnya. Persoalan ini. Makin berat. Pada zaman ini. Juga kalau kita lihat. Setiap hari ada. Belum lagi nanti. Kalau terlalu sibuk. Akhirnya. Bisa menjadi banyak persoalan. Belum lagi. Kalau ada persoalan ekonomi. Keuangan tadi. Dan juga persoalan komunikasi. Banyak hal. Para bapak dan ibu. Dan sekalian. Memang keluarga kita. Sekarang ini. Kalau memang tidak kuat. Tidak saling mengerti. Bisa berantakan. Dan disinilah. Saya rasa. Pada hari ini. Kita disuruhkan. Dengan. Bacaan-bacaan yang luar biasa. Tadi kita lihat. Abraham. Dalam bacaan pertama. Tidak mempunyai keturunan. Dan. Ketika dia memasrahkan diri. Kepada Tuhan. Siapakah nanti yang mewarisi. Hartaku ini semua. Apakah. Menjadi. Anak hambaku. Tuhan. Mendengar duanya. Dalam masa tua. Mereka masih mendapat si Isa. Tetapi. Kita lihat juga dalam Ibrani. Justru anaknya yang satu-satunya ini. Diminta. Untuk dikorbankan oleh Tuhan. Dikorbankan. Dipotong. Berat sekali. Tapi ketika dia memasrahkan diri. Tuhan tak mungkin. Mencelakakan aku. Karena dia sudah berjanji. Lihatlah bintang-bintang di sana. Begitu nanti keturunanmu. Jadi ketika dipersembahkan. Ya. Tak mungkin. Kalau memang itu diminta Tuhan. Pasti ada sesuatu yang lain. Yang akan terjadi. Dan terjadilah. Si Isa memang. Tetap selamat. Dia. Hanya mencoba iman Abraham ini. Dan kalau kita lihat. Para bapak dan ibu. Injil hari ini. Ketika. Keluarga kudus. Ini keluarga kudus. Kelahiran Jesus pun. Sudah bermasalah. Di lehem lagi. Sudah persoalan keuangan lagi. Sehingga mereka hanya bisa. Mempersembahkan merpati. Atau anak burung tegukur. Itu hanya persembahan. Dan sesudah itu mereka membawa. Kebaik Allah. Apa yang terjadi. Justru Simeon datang. Memang memuja. Sekarang Tuhan biarlah. Ambamu ini pergi. Dan damai. Dan seterusnya. Karena yang datang ini. Akan katanya. Menjadi cahaya. Tetapi. Sesungguhnya. Anak ini ditentukan. Menjatuhkan. Dan membangkikan. Yang terakhir itu. Yang tak enak. Tetapi. Kelak. Satu pedang akan menembus jiwamu sendiri. Itu yang dikatakan kepada keluarga ini. Satu pedang. Kecelakaan. Berat. Waktu. Hana. Juga datang. Memuji. Tapi. Semua akhirnya. Apa yang dibuat oleh. Maria. Joseph. Hanya. Hanya. Berusaha. Dan memberikan dirinya. Percaya. Percaya akan penyelenggaran Tuhan. Dan memasrahkan dirinya. Kepada Tuhan. Itu saja. Para bapak dan ibu dan sesuatu sekalian. Pada hari ini. Pesta keluarga kudus. Memang istilah dalam bahasa Indonesia bagus juga ya. Bahtera keluarga. Bahtera. Di dalam perahu. Bahtera. Ada gelombang-gelombang. Di dalam keluarga itu. Apapun bisa datang menimpa. Tapi. Ketika keluarga itu utuh. Nilai-nilai. Yang luhur. Berada di situ. Kepasrahan bisa kita ajarkan kepada anak. Seperti Jesus. Dari manakah dia belajar iman. Ketika kecil. Dan kelembutan. Pasti dari bapaknya dan ibunya. Dia melihat itu. Sebagai manusia yang kecil. Dan pada hari ini. Sekiranya para bapak dan ibu. Kita harus. Memberikan nilai kepada keluarga kita. Seperti keluarga kudus. Jangan ada. Seorang ibu kan. Dilaporkan ke polisi. Karena menghantam. Mulut suaminya. Sampai berdarah-darah. Bawa ke polisi. Laporan. Biasanya suaminya. Kayak. Kerdikan. Tapi ini istri. Jadi tanya. Polisi. Kenapa? Kalian. Sampai ibu. Menampar dan memukul. Mulut suami. Sampai. Kepatah giginya. Marah laku katanya. Apa marah? Apa dibilang suami merupanya? Pas waktu. Bangun pagi-pagi. Masih setengah tidur. Janti. Jam berapa sekarang? Katanya. Jadi kenapa aku pukul? Marah laku. Kenapa? Nama aku bukan si Janti. Tapi si Hana. Aku tamparlah. Pasti ada perempuan lain. Bapak. Kalau begitu datang polisi. Tampar lagi. Katanya. Para bapak dan ibu. Kadang-kadang disinilah. Kelemahan keluarga. Ketika sesuatu terjadi dalam keluarga itu. Si bapak atau si ibu. Marilah kita coba. Tetap memberikan nilai-nilai. Kepada keluarga kita. Kejujuran. Dan juga kesetiaan. Cinta dan kasih. Diketahui. Dan dirasakan. Dan diperoleh oleh anak kita. Dari bapak dan ibu. Begitulah keluarga kudus. Keluarga kudus. Yang berdoa. Keluarga kudus. Yang berpasrah. Kepada keluarga kudus. Yang beriman. Hendaknya kita usahakan dalam rumah kita masing-masing. Amin.